Siap! Setelah video 3, dan ... Action! Semangat! Iya, 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 iya. Bentar, gue jadi bingung. Jadi bingung. Ya. Dua, tiga, and... Yo! Dua, tiga, and... Halo, Sinegrip. Hai, again. Asik. Kali ini kita ditemani saudara kelas internasional. Asik. Hollywood gitu ya? Oh, bukan. Saya kaget salah aja. Sutadara ini nih, siapa ya hari film? Iya. Jadi hari ini mungkin kalian kalau lihat poster film-film ini ya. Yang merasa sering nonton film pasti tau lah. Iya, tau lah. Pasti tau lah. Kalau nggak nonton film, ya carilah. Di Google, Sutadara Malina. Iya, betul. Itu dia ya. Kita sama Mbak Mollie. Mbak Mollie, Suria. Kau ke tangan dulu. Kau ke tangan dulu. Mbak Mollie ini sebenernya banyak yang nanya nih. Biasalah, netizen. Mau tanyaan ya, netizen. Mau tau apa sih netizen? Asik. Dia itu siapa ya Pak Mollie? Siapa itu? Ini dari Cynthia. Cynthia. Kak Mollie itu siapa? Siapa itu? Fitri Anissa. Gitu ya. Mungkin dia masih SMA. Kalau gue 17 tahun. Gitu ya. Gitu ya. Coba ceritakan lah. Siapa? Siapa sih Mollie Suria itu siapa? Mollie Suria itu kalau di bio Instagram gue sih gue penulis dan sutradara untuk film fiksi. What It Don't Talk About Men It Talk About Love. Sama Marlina si pembunuh dalam 4 babak. Nah gitu sih. Kayaknya cukup jelas lah ya. Jadi bener-bener di sekolah ya. Jadi gak tau. Lo kan penulis dan saudara di 3 film itu. Tapi sempet kerja di yang lain juga kan. Kambing jantan. Pernah menulis. Jadi sebenernya itu sebelum fiksi. Jadi waktu itu gue masih jadi asisten suradara untuk beberapa film Indonesia. Dalam rangka mencari pengalaman. Mengasah ilmu setelah lulus dari kuliah. Terus. Terus abis itu. Kebeneran emang gue itu. Sama-sama blogger lah. Jaman gue di Australia dulu. Sama Raditya Dika. Temen-temen Raditya Dika ya blogger ya. Sayang-sayang. Gak bisa. Jadi interaksi sama Raditya di online. Jadi gue waktu itu gue seneng nge-blog. Dia suka nge-blog. Ini jauh sebelum dia. Kocotnya ini di titik-titik ketika dia baru nge-release buku. Atau belum. Apa sebelum ya. Sebelum ya. Kayaknya 2 tahun sebelum dia nge-release buku. Dimana gue kenal sama dia. Terus dia tuh punya blog lain sebenernya. Jadi blognya dia tuh udah terjadi blog terbaik. Pokoknya udah gue upload gitu lah. Gitu gilanya. Ya macam kalau blog-blog kan jaman sekarang vlog gitu. Jaman dulu tuh blog. Gue kasih tau ya. Jaman dulu tuh blog gitu. Dan blognya dia tuh emang lucu banget. Blok yang mana yang? Blok yang jadi buku kami nyantan itu. Lo kenalan tuh di blog yang itu kan? Di blog yang itu. Jadi gue emang ngebaca di blog yang itu. Dan malah menurut gue blog aslinya dia lebih lucu. Karena lebih banyak. Banyak lebih personal. Tapi maksudnya? Terus dia punya blog lain. Gara-gara punya blog lain yang lebih pribadi lagi. Gue udah ngikutin blog. Gue udah di inner circle. Gue di blog yang pribadi. Jadi kita udah saling membaca blog masing-masing. Tapi blog pribadi tuh gak mungkin semua orang bisa liat kan? Cuma dulu. Iya, itu tersetting. Tapi itu pasti pertemanannya emang dimulai dari online? Jadi waktu itu kita sama-sama di Australia. Dia di Adelaide. Gue di Melbourne. Berarti terjun profesional ke film tuh ya pas kaming jantan itu? Engga. Sebelumnya pernah jadi assistant suradara. Gue dari tahun 2005. Jadi 2005 gue lulus. Gue jadi assistant suradara. Oke. Untuk global film Indonesia. The Bee Gees salah satunya. The Bee Gees. The Bee Gees. Merah Kecinta. Sama Mirror dulu. Oh. Hania Seputra. Oh iya. Gue pernah liat ya bener. Oh. Berarti Raffi Film sama Cinemort lu pernah ya? Iya. Pernah. Soalnya kan image lu selama ini kan gak pernah ada di bawah PH-PH itu deh. Selalu di bawah sinasurnya. Sebagai suradara ya. Itu terakhir ya gue menulis buat orang lain sih. Oh. Pertama dan terakhir. Sudah lama sekali. Sudah lama sekali. 12 tahun lalu. 12 tahun yang lalu. Iya. Bener. Kenapa? Tidak percaya dengan orang lain. Bukan yang lain cuy. Gue sebenernya. Apa ya. Sebenernya gue sangat enjoy. Waktu itu kan gue nulis bareng sama Mas Ari sama Dika gitu. Itu waktu itu baru kenal lama. Saman Aristo maksudnya. Iya. Saman Aristo. Waktu itu sama zaman-zaman baru kenal juga sama Saman Aristo gitu. Dan itu disitu jujur gue belajar banyak banget sih. Maksud gue. Gue mungkin. Gue banyak banget menarik benefit dari situ yang akhirnya bisa gue terapkan di fiksi. Pas nulis kebijakan lu udah tau cerita fiksi? Atau belum? Fiksi itu gue bikin pas jaman gue keliat. Jadi sebenernya fiksi udah ada dari awal. Udah dari dulu ya. Cuman pas bikin kambing jantan juga itu relatable banget buat gue. Soalnya kan itu soal anak-anak Indonesia yang kuliah di Australia. Oh iya bener. Pas. Atau long distance relationship gitu istilahnya. Jadi pas lu mau mewujudkan fiksi itu. Berarti ngebentuk cina surya juga gue kan? Iya. Jadi waktu itu kita memang pengen bikin fiksi. Akhirnya membentuk cina surya di kantor. Di kantor ini. Di sini. Di sini. Wah bersejarah banget ya. 10 tahun lebih guys. 10 tahun juga sama dirinya. Tapi kalau pandernya gue yang sama Ramadi. Ramadi yang adalah suami saya sendiri dan produser lebih tiga pun saya. Tapi mau bikin bilang carilah. Yang sehati. Jadi enak tinggal bareng. Biayanya dari sendiri juga. Dari kita ya cari. Waktu itu memang kebenaran kita mendirikan PH ini. Karena memang udah ketemu orang yang mau memfinance fiksi. Fiksi itu masih agak lebih mahal dibandingkan WT Donto. Karena dia harus di blow up ke 35mm. Oh iya. Belum jaman di CP. Belum digital ya. Jadi dia di syuting digital. Habis itu kita harus blow up ke 35mm. Nah itu yang mahal disitu. Yang mahal disitu. Untuk syutingnya aja habis berapa? Lupa gue. Tapi di atasnya WT Donto. WT Donto kan 2 kan? Ya. Di bawahnya Marlina. Berarti perkenalan dengan Joko itu di fiksi kan? Perkenalan dengan Joko di fiksi ya. Waktu itu emang gue udah bikin, udah nulis draft fiksi itu sampe draft 8. Tadinya ceritanya gimana, akhirannya gimana gitu. Akhirannya gue udah sampe lupa. Pokoknya sampe draft 8. Dan pada saat itu ketika kita mendapatkan financing. Rama bilang. Rama waktu itu gue sama Rama ke sebuah perkawinan temen. Orang film juga gitu. Bertemu Joko? Engga. Oh engga. Ketemu sama Mas Ririza. Oh Mas Ririza iya. Terus emang Rama kan emang dulu dia pernah kerja di tim kamera, tim casting. Mas Rama tuh ada dimana-mana. Oh engga tau deh. Di beberapa departemen di Milet. Benar kan layar lah ya. Ya. Film-film besar lah gitu. Termasuk film-filmnya Mas Riri. Which is salah satunya Gi. Oh. Dan dia jadi kenal Mas Riri. Dia nyamperin Mas Riri. Dia nanya gitu. Mas ini saya Molly mau bikin film panjang pertama sendiri gitu istilahnya. Buat sutradara baru ada saran apa mas gitu. Saran saya sih coba cari. Ini menurut Mas Riri. Cuma gue agak jauhan nih. Oh. Ini kan kayaknya kawinan kan rame gitu kan. Abis nih. Saran nih kawinan ya. Terus aneh Mas Riri adalah coba kamu cari penulis skenario. Jadi beban gue sebagai sutradara baru ga terlalu berat gitu istilahnya. Terus ya akhirnya terus udah nih kita meeting waktu itu sama satu produser lagi dari Fiksi. Tia Hasipuan. Oh ya. Sekarang sama Joko Anwar. Sama Tia Hasipuan. Dan kita waktu itu lagi di, gue ngatau di Kemang tuh udah ga ada restoran. Dulu Joko Anwar jaman sebelum pengapis setan. Dulu ada jaman setelah pengapis setan sebelum. Jadi ada jaman keberan. Sebelum Joko Anwar tuh suka nongkrong di satu restoran di Kemang. Sekarang udah ga ada lagi kak. Namanya Wewewok. Tau ga? Gak tau ya? Anak Jakarta lama biasanya tau ya. Tau. Anak Jakarta lama. Berarti pertama kali ketemu Joko. Jadi waktu itu kita lagi meeting disitu. Sama Tia Hasipuan sama Rama. Di ujung sana ada Joko Anwar. Lagi makan. Lagi makan. Terus coba aja Joko. Gak sengaja gitu? Ya bukannya ga sengaja sih. Setengah sengaja. Terus akhirnya Tia minta sama Joko. Gitu istilahnya. Gue kan pada saat itu beda ya. Gue tuh yang ga punya. Film pendek terakhir yang gue bikin itu pas gue kuliah. Gitu istilahnya. Sisanya kerjaan gue cuma jadi asrada sama gue pernah bikin video clip lah. Gue gatau kenapa Joko ngapain. Sisanya aja. Dia jadi gue kasih script gue di draft 8. Yang seinget gue kayaknya juga jelek banget. Terus kasih draft 8 ke Joko. Terus Joko balik lagi udah sebulan kemudian dengan draft baru. Dia nge-rebrite sih. Jadi basically dia ngebikin tulang tumung baru sih buat filmnya. Dengan karakter-karakter utama yang udah gue bikin. Tapi secara garis besar tetep cerita dari lu gitu? Kurang lebih ya. Cuma secara apa ya istilahnya ya. Secara tulang punggung dia bikin. Cuma karena terutama kayak Alicia, Renta, Bari. Itu dari gue nih ya. Itu salah satu film yang ga ada lagi ya kayak gitu ya. Sampai hari ini. Silahkan cari. Silahkan cari. Gak ada. Di Youtube aja di Youtube. Ada. 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 Gua aja namu masa lo kagak namu. Lu gapapa kalo film lu dibacak gitu. Ya apa-apa sih. Cuma nah gimana dong. Ini masukin ke legal streaming kayak. Kan Marlina juga. Kalau liat sih mungkin ada sama. Kalau Marlina ada. Kalau Marlina ada. Marlina. Jadi tuh kan Marlina legal ya. Jadi. Yang dua lain cari sendiri ya. Ada DVDnya udah ga ada. Ada. Untuk gini nya. Gua nemu di Bukalapak. Gua beli di Bukalapak. Lo beli di Bukalapak. Kalau gua di Bukalapak. 300 ribu. Tau kalo. Dulu gua beli di Bukalapak. Yang lu jual sampe ga enak. Mba Molly. Ini soalnya saya jual segini. Karena ada tandatangannya Joko Anwar gitu. Dan mana pas dateng. Gila lah. Seladarannya ini. Kayak bikin. Lu boleh 300 ribu. Gua tiba-tiba aja. Gua tadinya punya stock. Terus kasih 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 ke orang. Terus tiba-tiba gue. Habis. Dan lu butuh. Dan gua butuh. Dulu tonton berapa sih? 30 ribuan. Gak salah ya. Dengan budget yang cukup gede. Gimana sih rasanya? Sakit aja? Gue sempet marah sih. Gua gatau marah sama siapa. Gak tau ya. Fiksy itu. Feel so. Lama banget. Kayak udah lama banget. Kayak udah lama banget. Dan masa itu gua udah lama banget. Dan gua jujur aja gitu istilahnya. Ambil sekarang banyak orang yang bilang. Mba Molly saya suka banget sama Fiksy. Tapi Fiksy itu udah berjarak banget buat gue. Kira lah tuh gua bikinnya tuh. Gua umur 27 tahun. Iya. Sekarang gua umur 39. Jadi gua tuh jauh banget gitu. Itu gua belum kawin. Gua belum punya anak. Baru lulus gitu ya. Baru lulus gitu ya. Enggak baru lulus juga. Maksudnya gua nulis itu. Ketika gua baru lulus gitu. Istilahnya itu. Kayak lu baca dari lu. Jaman lu SMA. Apa ya. Kalo usahanya gua ngobrol lama-lama ya. Film. Maksudnya film Fiksy itu membuka jalan buat. Gua di ruang Tokebal. Gua di ruang Tokebal membuka jalan buat Malina. Iya. Jadi setiap film membuka jalan lainnya gitu ya. Setiap film bagus ya. Setiap film banyak. Iya. Di Indonesia ga berlaku gitu sih. Iya. Tapi jalan buat penonton lah. Untuk menikmatinya ya. Tapi Erika tuh sebelum buat dedol atau setelah sih? Cuk, inget aja lo Erika. Kita nonton. Kita nonton. Dia bikin FTV di selesai satu. Lo tau. Lo tau banget. Gua kayaknya ya. Walaupun ga ada di Youtube loh itu Erika. Erika itu setelah Fiksy kan? Setelah Fiksy ya. Jadi itu FTV. Yang diproduksi. Yang main ada yang wirasi. Iya. Salah satu sesion TV itu bikin FTV dengan tema. Gua aja Indonesia. Iya. Salah satu mau di Surya. Yang main ada di Negra Asti. Subscribnya jujur pernah nonton. Dan akhirnya sekarang apa? Penelan-penelan nih. What they don't talk about when they don't talk about lo. Gimana nih? Setelah lo nikah. Setelah lo punya anak. Gimana nih cerita tentang film ini? What they don't talk about tuh mungkin bukan gampang ya. Tapi mungkin film gue yang paling gampang untuk dibikin. Rasanya gitu. Menurutmu gitu. Menurut gue. Dari guenya. Gampang dan menyenangkan banget. Cintanya itu syuting paling menyenangkan. Dari semua 3 film gue. Berarti secara gak langsung yang 2 sisanya susah ya? Gitu gak? Susahnya gini. Kalo terus itu gue surah darah pertama kali. Ah iya. Begarnya itu gede. Itu ada kayak semacam. Gila lo intimidating. Bah lo berada di film set sebagai surah darah itu intimidating sekali loh. Untuk pertama kali rasanya gitu. Semua orang-orang lebih. Apalagi pada saat itu catat. Gue masih umur 27 tahun. Umur yang jarang loh. Dan cewek gitu istilahnya. Malah itu. Cewek ya? Wanita. Cewek dan masih muda. Itu double jadinya gitu. Kalo gue udah agak lebih tua gitu. Karena gue sesudah pasca fiksi gue gak ngerasakan itu lagi. Paling menyenangkan karena satu. Itu yang bukan filmnya gampang ya. Gitu istilahnya. Mungkin filmnya gak juga. Gitu istilahnya. Percayalah gue gampang. Ada apa yang gini. Gini. Gini sendiri. Tapi buat di downtown itu menariknya adalah. Saat kan syutingnya karena budgetnya paling kecil ya. Jadinya waktu itu syutingnya fokus di dalam sebuah. Apa kita bener-bener banyak. Jadi 90% syutingnya itu di satu lokasi. Iya betul. Iya. Dan selalu ke situ. Dari tiap aja. Di Jakarta di Rawinala. Agak jauh sih gue. Gue dulu hafal bisa nyetir sendiri kesana. Sekarang kayaknya gue selalu balik lagi. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Tapi pas akhirnya film ini masuk ke Sundance gimana tuh? Maksudnya kita mau bikin film. Bikin film aja gitu kan. Istilahnya taruh bioskop gitu kan. Selesai. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Maksudnya. Maksudnya. Seperti. Mungkin gak sebanyakan filmmaker-firmaker di Indonesia. Yang lain. Karena kita cinta sama film. Pengen bikin film gitu. Memimpinnya bikin film. Punya skenario dari zaman kuliah. Yaudah. Mau bikin film aja gitu. Istilahnya gak mikir mau buat. Kedepannya gimana. Mau nonton. Mau ke festival kayak. Engga. Kayak gak kepikiran buat itu. Istilahnya. Eh. Kok ya di Lala. Pas gue bikin fiksi. Nah. Ya itu tadi kan. Penontonnya gak banyak. Gitu kan. Gitu kan. It was a commercial vlog lah. Gitu istilahnya. Cuman. Apresiasinya memang banyak. Gitu istilahnya. Di festival ya. Nah. Waktu itu. Pas-pas. Jaman sebelum mau rilis fiksi. Itu sempet lah. Gue google. Dengan. Santanya. Oke festival film. Apa sih festival film yang paling gede. Yang gue tau kan. Oke. Gue kirim satu ke kan. Jadi gue bikin dua screener. Gue kirim satu ke kan. Eee. Gue kirim satu lagi. Waktu itu gue google film festival. Film festival di Asia. Gitu. Muncul lah paling atas. The Khan of Asia. Gitu. Yaitu Busan International Film Festival. Gitu. 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 Kita market meter lihat aja kayak apa istilahnya, itu festival film terbesar di dunia yang paling penting Masa kita sebagai filmmaker, kita gak pernah kesana gitu istilahnya Oh yaudah kita kesana, jadi ada beberapa program workshop, program network, kita ikutin disana Ya kayak semacam melihat aja gitu, apa yang bisa lo dapet dari film festival Berarti film pertama itu adalah belajar pertama sama Pauli, dan film kedua itu belajar di festival, belajar distribusi Jadi aim what they don't talk about, kenapa bentuk filmnya juga begitu Aimnya adalah memasukkan, jadi untuk, oke kalo lu masuk festival yang cukup besar, lu bisa kejual ke luar negeri gitu istilahnya Kalo lu bisa kejual ke Amerika, The Holy Grill gitu, film lu kejual ke distributor Amerika Karena that's the most difficult thing, karena biasanya orang Amerika cuma menonton film yang berbahasa Inggris Mereka gak nonton film yang berserkai itu, it's simple gitu istilahnya Makanya film Asia yang di sana misalnya di dubbing kan? Di dubbing, atau misalnya film horror sekalian, atau film yang bener-bener genre yang Atau di remix sekalian Atau ya, Atau ya Parasite Iya, bener Itu susahnya film Asia gitu, maksudnya lu, itu film Asia ya, itu film Korea ya, film South Asia beda lagi Nah untuk ke festival yang sebesar itu, lu gak mungkin yang tiba-tiba orang berbakat di dunia ini banyak men Gak cuma lu doang gitu ya Gak cuma lu doang gitu ya, lu merasa berbakat gitu Sama bilang sama gua, udah lu terserah lu mau bikin apa Lu keluarin lah semua visi lu, apa yang menurut lu film tuh harusnya kayak gimana gitu istilahnya Dan to get you into one of those big festivals gitu Dan to get nama lu disitu, karena lu gak mungkin langsung naik kan Lu harus ada kayak semacam penjajakan lu lu gitu Waktu itu aim kita adalah masuk ke salah satu festival besar, 5 festival film besar Dan masuk Sundance ya Sundance itu salah satu festival terbesar di dunia ya lah Bukan terbesar sih, mungkin paling prestigius kali ya Karena dia gak bisa-besar amat, dia dingin banget disana Keren banget Sundance itu keren banget Jauh loh, jauhnya minta ampun loh Lu ngeliat lu pas Dan lu sebagai South East Asian ya, untuk kesana tuh kayak Aduh Harus bawa berapa jaket kalo kesana? Kalo disana, kalo suradara lu dikasih jaket sendiri gitu Ohhhh Kususususudara gua? Ke Sundance ya Ini merasa akan jadi suradara ya Dan akhirnya ya Masuk ke Marlina Karena Marlina juga masuk ke Daytus Fortet juga gak lah Tiba-tiba gitu istilahnya Tapi Marlina tuh agak Marlina itu ada kebenerannya juga banyak banget ya Karena basically film tuh kayak jatoh gitu ke pangkuan gue gitu Cepain dari Garin Dari Garin Ketemu gak sengaja lagi ngejuri FFI Tiba-tiba diceritain sama gua Kamu mau bikin film ini gak? Iya gak, janjian gak apa Tiba-tiba tersalam jatoh aja ke pangkuan gue Awalnya gua gak yakin Kenapa gak yakinnya? Karena Biar itu gue fiksi dari cerita gue Don't talk love dari cerita gue Gue gak rasa kayak gak familiar aja gitu Tapi lama suka banget Kalo gua bikin, orang pasti akan bilang nih Ikut-ikutan pukulnya Tarantino Nah Oh it's right Kayaknya gitu Itu yang mencetuskan satai western itu siapa? Itu kan kritikus ya Yang menjemput ketika nonton di Cannes Itu yang menamakan itu jadi satai western gitu istilahnya Cuman Itu dibuat jadi sebuah western waktu itu ya Gue yang Berida gitu istilahnya Gue yang mengkonsepsikan Pada titik gue ketika menerima ceritanya dari Mas Garin Gue belum pernah sama sekali ke Sumba Gue cuma ngeliat Sumba di pendeng karta ke Pemas Oh ada Sumba Sama dong Mas tau Sumba Mas tau Sumba Maaf ya Geografi saya masalah jelek Eh tahunnya Kemang no Kita riset ke Sumba Tapi sebelum gue riset ke Sumba ini Gue kan google dulu dong Ya kan enak jaman sekarang Pulau Sumba gitu kan istilahnya Ada musim hujan dan musim kemarau Pas musim kemarau bentuknya seperti ini Cantik banget ya? Kayak western ini gitu Jadi kayak gitu telur sama ayam gitu istilahnya Kalau di Sumba Suitingnya hanya untuk scene outdoor aja kan? Iya Indoornya semuanya Jadi waktu gue nulis skenario Karena udah dikonsepsikan seperti itu Kita ke Sumba buat riset Baik buat ceritanya Terus blok balik beberapa kali buat Tempat syutingnya juga Memang jadi pertama kali dikonsepsi di skenario nya Karena kita budgetnya juga Meskipun dia memang lebih besar Dibandingkan 2 velong gue yang lain Tetep gak gede gede amat Gitu istilahnya Tetep terbatas Dan waktu itu Kita decide untuk Oke kalau gitu Untuk mengakali Keterbatasan biaya Tapi gak mengkompromikan kualitas Semua yang syuting di Sumba Harus exterior day Panas dong itu? Enggak dingin Angin disana Dibandingkan Jakarta Panas sama Jakarta Kali bilang lu gerah ampun Jakarta 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 gerah Jakarta gerah Tapi ini tuh film pertamanya Dea Panaseng mau sih? Waktu Teknia Dinata bikin filmnya Dia yang.. Ini kisah tiga darah Ini kisah tiga darah Kan ada semacam kayak Asian top model gitu loh Kayak reality show nya gitu loh Nah Dea tuh salah satunya Gua sempet ngikutin di Youtube Gua sempet ngikutin di Youtube Gua ikutin itu Dan Dea salah satunya Jadi waktu itu Pas kita lagi nyari Gua bilang Mas Rada gua Desi Gua nontonnya bareng sama Desi Emang kebetulan lagi ada Desi Desi lucu deh Terus akhirannya Desi coba deh Yang kemarin dipanggil beberapa Berarti ini udah 3 film Selama 10 tahun terakhir Yang men-define Molly Surya Gapapa ya film 10 tahun 3 juga ya Emang di luar juga gitu ya Biasanya Di luar gitu kali Dikit aja yang Dikit aja Setahun 7 gitu Siapa yang gue bilang Ada ya Ada ya Dan gue setahun 12 Sebulan sekali Kira lo setahun 7 tuh sakit kali gue Jatuh sakit Tipes kali ya Tapi kalo setiap yang dapatnya 300 juta Ya kasih mau sih Kali 7 udah berapa? 2M Mungkin tadi kayak rangkuman gitu ya Perjalanan karir secara singkat Sebelah setahun ya Bukan 10, 11 tahun 12 12 ya Ya 2017 ya Dari pertama kenal Raditya Dika Raditya Dika Raditya Dika Raditya Dika Sampai Raditya Dika udah punya anak sih Oh iya udah punya anak ya Raditya Dika Tidak tau Di hidup tiap hari Kontennya anaknya terus lah Tapi ini kita mau nanya nih Dari beberapa kitipan Dia yang tau gue gak Jadi ada yang gak tau kan 3 orang Dari berapa puluh itu Jadi ada 3 orang subscriber disini Tidak tau Mungkin kita ya Karena dia umurnya belum 17 tahun Jadi belum pernah Nanti Oh iya gak Berapa puluh itu udah Keponakan-keponakan gue banyaknya Oh iya Anak gue aja belum pernah nonton Tante Molly Tante Molly aku kapan boleh nonton Tante Molly Nanti ya Nanti ya Tante Molly kasih hadiah Terus nyokapnya proses Enggak gak usah Yang Martina nanti aja Rukus 1 tahun Ini berat sih 17 atau 21 sih lupa Tapi banyak yang bilang Film film yang dibuat Molly itu Emang susah diakses Makanya yang nanya Makanya yang nanya nih Bias Ramadhan Mbak gak mau masuk jalur mainstream Bagaimana Tolong jelaskan Emang jalur mainstream ya Iya Soalnya filmnya bagus Tapi susah diakses Jadi bagi dia mungkin Film yang bagus itu Ya tidak mainstream Mungkin Jadi Saya juga sebenernya pengen banget Hahaha Hahaha Lies Gila Oh iya Siapa ada yang nonton ya Produser Iya Oke Gimana ya Sebenernya Sebenernya Film gue itu masuk bioskop Nah iya Itu sebenernya mainstream Loh Tapi memang mungkin Bukan bioskop sebelah lu Nah Bukan bioskop kesayangan anda Kayak lu Iya Itu cuma bioskop tertentu Lo harus usaha agak Ya Lo harus agak Usaha sedikit Untuk Bahkan mungkin banyak Untuk menonton Film gue Kayak what they don't know Kalau gak salah Di Bandung cuma dua Cuma dua studio Jadi lo mungkin harus Maaf ya Tembus macet Gitu Mbak Molly Gimana caranya biar keren Katanya Ini temen gue sih Si Biawan Menurut dia tuh Lu tuh keren Supaya Saudara wanita Oh iya Define keren Mungkin dia Biawan pengen di casting Oh ini berarti menjilat Cara gue berpakaian sih Gue berusaha ya Hahaha Gue sih Gak tau ya Ketika lo bilang keren kan Berarti kayak Gue SD SMP SMA Itu banyak yang suka Gitu kan Enggak Gitu Orang kerjaannya tukar buku Gitu kan Sudut pandang Keren itu sudut pandang biasanya Ya keren itu sudut pandang Direktur itu emang kerjaannya Kesana kayaknya keren Kesana Pada capek banget Gitu dan Pressure nya juga sangat besar Gitu istilahnya Dan tanggung jawabnya juga besar Jadi ya enggak sih Gue gak ngerasa keren sih Gue ngeliat Ket rembing lo tuh ya Gue ngeliatnya keren Oh Iya dia Kalo lagi ngedare kan Iya keren sih Sofia Coppola tuh gini juga Keren Banyak sih yang gini Style nya ya Keren Sebagai referensis Pake baju begini nih Biar gak keren Untuk di Indonesia Gue ngeliat lo tuh Untuk yang cewe sih Lo bayang keren sih Oh terimakasih Hahaha Apalagi dengan jaman social media Sekarang ya Gitu istilahnya Lo macam ngeliat Suradara yang keren-keren Sebut di sosmed Hahaha Gitu 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 Karena di aku Ini emang kerjaan Ini emang kerjaan yang kesana Kayak suradara Keren Jaman dulu tuh lo Pengen jadi yang paling keren Di sekolah Gitu Lo kalo kerjaan lo suradara Somehow lo kayak punya Aksel Apa namanya Sistem akselerasi Di sekolah Di sekolah satu sosial Yang mumpuni Istilahnya kesana Apalagi yang privilege Apalagi film lu Jutaan Udah makin Apalagi film Dan itu Menurut gue Ini memang House Society Works aja sih Kalo menurut gue Dan Tapi ya Kembali lagi Kalo menurut gue Gue pengen dinilai dari kerja gue Charles Skurniawan Paling puas dengan hasil akhir film apa? Fiksi What they don't talk Atau Marlina? Murid gue tuh di minus tuh dulu Kamu Kamu muridnya Kalo namanya bener Kalo namanya bener Kalo ternyata Nah bentar namanya sama Gitu Charles Skurniawan Itu kan nama yang cukup umum Apakah anda muridnya? Apakah muridnya? Paling yang mana? Paling puas sama yang mana? Paling puas yang pastinya yang terakhir lah Marlina Karena kan lo juga Bukannya gue gak suka sama film gue yang lain ya Tapi ya As you get older Terus lo juga Belajar lebih banyak Lo juga Mengasah skill dengan lebih serius Gitu istilahnya Dan pengalaman Experience menurut gue Sangat Amat sangat penting dalam filmmaking Gitu Jadi memang kalo lo mau jadi filmmaker Please Buat film sebanyak Film pendek Lo latihan dengan film pendek Itu matters banget Gitu istilahnya Dan Dan ya akhirnya Di Marlina Menurut gue sejauh ini Gue pengen puas sama Marlina Tapi gue sih ngerasa Pas gue bikin Pas terakhir Pas lagi udah final cutnya Marlina Gue bilang sama Rama Gue sih ngerasa Gue sih masih pengen bikin yang lebih bagus lagi dari ini Ya Harusnya gitu lah Masih bisa Tidak puas di satu titik Harus terus Tapi Marlina memang pencapaian tertingginya Molly sih Sejauh ini Sejauh ini Dan gue pengen lihat Makanya Gue sih masih pengen lebih ya Dan mungkin gue gak tau Tapi mungkin Pencapaian kan juga tergantung sudut pandang ya Gitu istilahnya gitu Mungkin Ya kayak sekarang Maksudnya Sampai sekarang Masih ada aja yang bilang Film favorit mereka Ya dari gue fiksi Jadi kalo Marlina Emang paling puas Berarti ini nyambung nih Akhirnya ada yang nanya Karena Banu Nur Sani Akhirnya kenapa milih novel Jalan Tak Ada Ujung yang diangkat ke layar film Eh lu gak pilih atau lu? Lu yang pilih sih? Ini berarti Sebari nanya next-nya Next Iya Kenapa? Gue belum siap nih majo Jadi siapin aja Enggak Tapi kalo ditanya Siapa yang memilih Gue yang memilih Gitu istilahnya Jadi memang Pas kamar Lina Somehow banyak ke jalan-jalan yang terbuka Alhamdulillah Alhamdulillah gitu Gitu Next-nya apa? Oh gue punya ini Gue punya film ini Gue punya film ini Gue punya scene scene Gue punya scene scene Gue tuh enggak Gitu istilahnya Gue emang orangnya tuh orang yang In the moment gitu istilahnya Jadi yang membuat momen ini gitu istilahnya Gue gak Gak terlalu Banyak memikirin next filmnya apa Next filmnya apa Next filmnya apa Dan itu mungkin kenapa gue cocok juga Di industri ini gitu Karena emang industri ini tuh Emang harus begitu bang Gak ada kepastian gitu Jadinya Ya langsung ya Industri pilihan yang Gak ada kepastian Gak ada kepastian Gak Terus akhirnya ada semacam kayak Request untuk film baru Gimana gitu istilahnya Dan waktu itu kebeneran Randomly gue membaca bukunya Motor Lubis Gitu Dan emang gue Salah satu Emang gue suka ya Mau Motor Lubis gitu istilahnya Dan gue juga suka sama Gue seneng lah karya-karya Dari sastra Indonesia lama Salah satu mimpi gue Membuat sebuah datasi Dan ini kan film settingnya tahun 1915 1946 1946 Jadi dia memang ada di Jadi Indonesia itu kan merdeka aja 1945 1945 kan 1945 kan gitu Dan ini Jadi ada kalau sananya inget tuh Dulu di Kelas sejarah Kalau inget ya Kalau inget ya Jadi istilahnya Ada momen dimana Presiden Soekarno Pergi ke Jogja Meninggalkan Jakarta Dan sempet beberapa saat Ibu kota kita ada di Jogja Oh iya sebenernya Dan ini nyeritain Jakarta Oh bener Jadi itu di momen dimana Belanda Lagi menunggang Inggris Untuk menguasai lagi Indonesia Gua inget tau lagi sekarang Pajar ada Bener bener Ada Ceritanya drama ya Ceritanya sebenernya Film drama di kalah perang Film drama di kalah perang Ya itu teaser lah ya Mungkin kalian jadi tau tuh Karena sekarang masih ditulis juga kan Belum Sekarang masih ditulis Tunggu Nah kalau kalian nonton Filmnya nanti harus nonton Iya loh Karena kan tadi ada yang bilang Susah nyarinya nanti Pas tayang nonton Tapi tayang tahun depan juga Tahun 2020 enggak Enggak mungkin lah Belum juga kelar Oh gue kira tayang tahun depan Fiksi tuh 2008 Kota di don't talk 2013 Palingnya 2017 Tahun ganjil loh Tahun kenapa ya 2021 lah Tahun 2021 Tahun 2021 ya 2022 Eh 2022 Adi Sugandi Ini ultimate banget Apa Tarik bikin film setan enggak Ini Horor Semua enggak horor pada waktunya Soalnya Gimana nih Tertarik Sebenernya gue ada film horor ceritanya Ada cerita film horor Wah Ini Setan ya Horor yang setan Setanan gitu Atau thriller Atau horor yang gimana Tapi setan itu apa Orang yang udah meninggalkah Atau Jadi panjang Definisikan setan Hantu 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 itu Pengertian lo Orang yang udah meninggal Jadi hantu Jadi hantu Atau Atau Semacam Ada di dunia lain Semacam jadi hantu Atau apa Kalau yang ini apa Yang ada ide ini apa Setan yang mana Setan yang mana Ya tapi enggak Maksudnya gue sih sangat terbuka dengan genre apapun Genre apapun Dan bukan berarti Gue selalu pengen genre ini Genre ini Enggak juga sih Endingnya Tergantung kesempatannya juga Dan jodoh-jodohan juga Tapi sempet ada tawaran Tari horor Di setan tiga Enggak Kalau Kalau Sejak tawaran Dari PH Indonesia ya Enggak Enggak Horor ya Horor ya Tapi kalau tawaran film lain ada Ya sekali dua kali ada lah So far sejauh Ini film Indonesia Sama luar Yang paling disukain Aduh Ngeratung apa nanya Horor Boleh skip Tolong lah Semua yang kita tanyain Jawab ya Ya mungkin Parasite Once Upon a Time in Hollywood Cukup suka gue Itu secara skenario Itu dasyat banget sih Menurut gue Si Once Upon a Time in Hollywood Lo kayak gak tau gitu Film yang mau ke arah mana Iya betul Sampai dua jam Iya Lebih gak sih Ini apa sih Harus setengah jam terakhir Harus setengah jam terakhir Luar biasa nih Luar biasa nih Luar biasa Jadi naik-naik doang yang bisa ya Gue susah ya Gue udah gak punya film favorit lagi Karena saking Banyaknya film yang Bukan gak saking banyak Gak banyak-banyak amat juga sih Gue nonton film Cuman Gue nonton film Gue udah kayak pekerjaan ya Gitu Jadi gue ngeliatnya Apa yang Maksudnya Gue mendudukan diri gue Sebagai filmmaker Apakah gue bisa Apakah filmnya worse atau engga Jadi ya gitu Kayak tadi Once Upon a Time in Hollywood Mungkin udah bukan soal selera Itu lebih soal itu sih Lebih soal ke Oh oke juga Selama dua jam Tapi lu gak tau Bener-bener larinya mau kemana Ini mau ceritain apa sih Gitu Ternyata 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 gitu kan Terus Tadi apa Part side Part side gue cukup pengen Joy Meskipun kalo lu udah nonton Selambung Junho yang lain ya Mungkin lu less impressed Dibandingkan orang-orang lain Kalian yang baru nonton Bong Junho di Tersa Oke Berarti kalo film Bong Junho apa Paling favorit film Mader Mader Oh one line ya Mader Mader Mungkin itu juga Itu Bong Junho pertama gue Gitu istilah Jadi Cinta pertama lah ya Cinta pertama Jadi itu udah personal juga alasannya Frozen gak nonton Frozen Rachel ke gue pengen Frozen Anak gue udah umur 10 tahun Jadi dia mau play D temen-temen Oh iya lah Tapi gue pengen lonton Frozen Gak apa-apa Kita orang dewasa juga Gak apa-apa Alom Indonesia Berbicir lawan Kucumbu Alom Bu 27 Steps 27 Steps Bebas Ini semua nominasi FF Oke Ibu sebutin Rucci video Gimana Dua garis biru Dua garis garis biru Dia Gimana Gimana Saya bukan Porquek nein Kucumbu gimana Mas Sebagai filmnya Gelin Menurut gue tuh Salah satu film Sigaren yang paling aksesibel Gue suka kata Aksesibel Gimana Ni Bisa diakses Gimana Gampang tapi apakah itu pelangka favoritnya sama Gary Dedyka Rindu Guru Ho buat gue engga atau kalau Gary Dedyka Rindu Kami Padang kamu nonton engga? udah, kayaknya gue engga kalau lu harus nonton itu bagus banget sih susah juga dicari ya susah eksesibel gue dulu nonton itu juga ga di bioskop gue nonton, gue dapet di... dulu di Mahakam ada toko CD sama toko kaset, akuarius gue dapet dong hahaha gue beli VCD nya disitu wah pertanyaan terakhir ya karena kalau semua ditanyain mah kita kelar jam subuh iya bener karena Indonesia ini lagi rame nih industri filmnya, bikin-bikin Cinematic Universe asik kalau lu tidak berminat gabung dengan BCU apakah ada tawaran malah? jadinya udah ada disiapkan godam saya-sanya yang direct atau tira sejauh ini sih engga ya? tapi sampai tak ada tawaran? kan itu pertanyaan yang diulang oh iya 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 dibaksa nih biar jawab gue personally ga ada rencana untuk karas itu sih untuk sekarang? untuk sekarang untuk tahun depan belum apa gak bukannya gue juga ga mau bikin superhero cuman gue punya rencana sama karir gue sendiri itu istilahnya film-film yang pengen gue bikin gue punya visi untuk film-film yang gue bikin seperti apa pengennya gue aja gue jujur ya gue itu nonton Avengers itu gue cuman nonton yang terakhir yang game yang kemainnya banyak banget gue ga tau siapa aja gue ga nonton Avengers apa apa Iron Man aja gue ga nonton jadi intinya ga mau ngikut MCU tapi tiba-tiba nonton Avengers gue Batman gue nonton yang adalah pokoknya yang Christopher Nolan salah satu lagi The Dark Knight The Dark Knight oh iya The Dark Knight lo nonton itu gue juga yang agak belar-belar ga inget sama sekali antara inget sama emang gue ya begitu mau nyukai film yang terlalu besar gitu istilahnya terlalu grand terlalu universal dan maksudnya kan tanggung jawabnya lebih besar juga budgetnya besar gitu meskipun gue suka Harry Potter tuh gue suka gue juga suka banget jadi gue, tapi itu kan spesifik ya gue juga lebih seneng film-film yang lebih begitu bukan yang gue ga mau ya gitu istilahnya cuman ya belum kepikiran gitu ya tapi sebenernya tapi sebenernya tertarik kan sama genre seperti itu gitu maksudnya tertarik gitu sama cerita-cerita fantasi, itu kan ibaratnya udah fantasi adventure ya ini juga adventure jadi gue ada satu buku skenario ya judulnya The Writer's Journey membelah semua archetype dalam film-film populer termasuk film-film superhero dan kalo lo baca buku itu lo ga akan bisa menikmati film superhero satu ke satu karena lo udah tau where it's going to go polanya segala-lamanya itu bisa kebaca dengan mudah sekali gitu istilahnya dan bukan yang salah dan kadang-kadang it surprises you ya terutama Pixar kalo maksudnya dia mau memakai itu semua dan itu bener-bener bisa bisa apa ya mengejutkan lo dan bener-bener bisa bikin jadi exciting gitu dan kadang-kadang gimana tapi kalo seandainya untuk film besar seperti itu memang dibikin menjadi sangat universal supaya bisa ditonton sama semua orang di dunia ini gitu istilahnya budget ya sama PBN bukan-bukan bersama-sama gitu kan istilahnya nah tapi gue gue memang lebih menyenangi film yang lebih intimate barang kalian memberikan insight ya ngobrol bersama Molly Surya dan buat kalian yang belum nonton filmnya silahkanlah mulai coba cari Marlina ada sih di Marlina ada di hook di hook di hook ya tapi kalo yang what they don't masih ada di apple udah ga ada sekarang udah ga ada sekarang ya what they don't talk sama Visi ada di youtube sih ada di youtube sih gue pernah liat ada gue liat gue iseng pengen nonton atau bingung kemana yaudah pas begitu eh ada ternyata di youtube mah kayaknya ada semua mereka dapat dari mana sih gue pernah nemu sih wadah dong sekali pokoknya di sebuah chat group di telegram wajah itu banyak banget falam-falam yang lainnya gitu tiba-tiba gue nemu gitu kok asyik luar biasa ya luar biasa ya luar biasa adalah gue bisa sampe ke chat group itu luar biasa gitu kira lu pengen gue gue report ilang itu grup-grup-grup lu enggak, grup lu tuh yang banyak banget kayak jaman ARC dulu gitu loh masuk-masuk aja ya masuk-masuk kayak channel gitu gitu sih ya terus dia ngebagi-bagiin fonti lo apakah kamu salah satunya apa tapi kalo fiksi ada membaca gitu mencuri iya lo banyak mencuri tapi karena susah dicari juga bingung jadi ya kepaksa gitu di youtube gitu iya 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 lu gak apa-apa lo kan nonton di bioskop berapa kali? gitu oh gue tujuh-tujuh tujuh kali gak apa-apa gue kasih gak apa-apa gue kasih ya deh kayaknya jadi aja patah buat di edit hahaha 5 sesuatu yang favorit deh koreda 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 haneke david fincher wow mantap serisnya ada di netflix main hunter main hunter nah tidur hahaha iya lo kan tiba-tiba eh telah sebenernya pawel 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 nama belakangnya susah banget susah banget susah banget challenging emang sama belakangnya bongjun ku juga suka park camuk ku juga suka dan gue kemarin ke seminarnya di busan ya ganteng loh dia ternyata iya iya maksudnya gue liat di botong-botong kayak bapak gitu kan iya bapak bapak ganteng gitu bukan yang ganteng anak muda gitu gak bapak tua ganteng menarik juga ya ini obrolan sama melisur ya mungkin kalo ada yang mau nanya-nanya bisa langsung DM aja lah tulis di komen siapa tau nonton nanti maksudnya terus jawab sendiri anonim tadi eh lu ngebacak thank you brat ya sama-sama sudah mau diganggu waktunya ngobrol terimakasih sudah ngobrol sama saya iya asik sebenernya pengen cuma karena keterbatasan lain-lain jadi cuma harus diudahi betul dan seperti biasa lah kalo kalian udah nonton ini silahkan share ya siapa tau ada yang pengen kalian kasih tau juga ini Molly Surya ini 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 pasternya boleh kita ambil ga? iya okey lah kalo kayak gitu ya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan follow instagram Molly Surya dan kita betul dan beli kaos sneaker juga ada dan beli kaos ini juga ada kaya ya kaos-kaos ini mungkin ya ada nih kaos-kaos kaos smartly dong kayaknya ada ada sih sebenernya gue ada sih sebenernya jual oh gak di jual sebenernya ada temen gue kemarin minta lupa lagi mau gue cariin anyway ya ada tapi semoga kalian dapet ya oke kalo kayak gitu sampai ketemu lagi ya di minggu depan bye 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 bye